Dalam upaya menindaklanjuti surat edaran BPOM mengenai adanya produk sarden yang mengandung cacing pita, Disperindak dan Koperasi Tanja Barat menyatakan Tanja Barat nihil sarden yang mengandung cacing pita. Maraknya isu beredarnya makanan siap saji jenis sarden merek TLC dan sarden merek makaral yang ditemukan di Kabupaten Indra Giri Hilir beberapa hari lalu. Membuat Disperindak Tanjung Jabung Barat cepat tanggap dan langsung melakukan sidak di seluruh warung dan sualayan yang ada di kota Kuala Tungkal. Dalam pengawasan yang dilakukan selama tiga hari, Disperindak belum menemukan adanya warung maupun sualayan yang menjual produk kemasan kaleng yang dianggap berbahaya tersebut. Meski selama sidak belum ditemukan, Kepala Disperindak Kop Tanjung Jabung Barat Safriwan tetap minta kepada masyarakat agar tidak membeli maupun mengkonsumsi makanan siap saji jenis sarden merek TLC dan sarden merek makaral ini. Sedangkan kepada pemilik toko maupun sualayan yang ada di Tanjung Jabung Barat, Safriwan meminta agar tidak menjual lagi produk yang sudah jelas dilarang oleh BPOM. Jika selama ini pihak toko maupun sualayan yang merasa memiliki barang tersebut agar dibuang dan dimusnahkan. Pasar di Nes TLC ataupun Mekarel Permanjek yang imponya ada mengandung ataupun terdapat cacing kita di dalamnya. Menyikapi berita ini kita coba cek di pasar-pasar kita, terutama yang berada di Ibu Kota Tanjung Barat, di pasar, baik pasar Tango Raja Ilir maupun di toko-toko dan sualayan, alhamdulillah kita belum menemukan adanya produk itu berada di daerah kita. Jika mengimbau antisipasi dari masyarakat supaya untuk sementara, sementara produk yang sejenis itu, produk yang bermerek tersebut. Lebih lanjut, Safriwan berharap peran aktif dan kerja sama masyarakat. Jika masih ditemukan warung maupun sualayan yang masih menjual sarden yang jelas dilarang tersebut, akan segera melapor ke pihaknya agar hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihaknya. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!